Kita juga menemukan beberapa motif hias di struktur jindingnya seperti palang Yunani atau beberapa hal yang menyebutnya salib Portugis. Kita sore hari itu kemarin kita menemukan sebuah fragment arca. Arca apa Pak yang ditemukan? Kalau dari ikonografi yang kita lihat kemarin itu sosok pria, kemudian dia mengenakan kalung dan di sebelah kanannya itu ada semacam trisula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, hum swastiastu, namo buddhaya, salam sejahtera, rahayu. Kembali lagi di telusuri Nusantara. Di kesempatan kali ini kita akan menelusuri situs Pandegong yang berada di Dusun Kuasen, Desa Mengantuk, Kecamatan Mojoarno, Kabupaten Jobang, Jawa Timur. Di situs Pandegong ini beberapa hari ini dilakukan eskavasi oleh tim BPJP Jawa Timur. Untuk menampakkan struktur yang ada di situs ini. Karena secara struktur situs ini tempatnya lebih tinggi tanahnya daripada tempat sekitar. Dan untuk memfokuskan tim BPJP melakukan penggalian di titik pusat gundukan tanah tersebut. Situs ini dulunya sudah pernah ditinjau oleh tim BPJP tahun 2017. Dan dilakukan peninjauan sekaligus eskavasi di tahun ini. Sebelumnya juga pernah terdapat sebuah penemuan yaitu Arca Brahma. Arca Kepala Brahma. Dan di tempat ini juga terdapat sebuah yoni yang diapit oleh pepohonan. Dan sayangnya yoni ini sudah tidak utuh lagi. Cerat-ceratnya sudah hilang. Tim BPJP sendiri sementara ini melakukan pemetaan dan juga penggalian. Dan kami di kesempatan penelusuran kali ini bisa sedikit memawancarai Bapak Widi Susanto sebagai pamong budaya pertama BPJP Jawa Timur. Karena tadi saya inginnya inframe di sana dengan alasan kondisi yang tidak memungkinkan. Di sana juga sedikit ramai dan agak bising karena ada pemotongan pohon untuk kepentingan eskavasi. Untuk kisah tempat ini, warga sendiri seringkali mendengar sebuah lantunan gong yang berada di situs pandegong ini. Tetapi lagi-lagi saat dihampiri suara itu sudah hilang dan lenyap. Tetapi diakini suara itu tertuju atau terpusat di situs pandegong ini. Dan menurut warga juga, tempat ini dulunya untuk menenangkan diri patih pertama dari Majapahit, yaitu patih Nambi. Bisa terlihat juga di tempat ini terdapat sebuah makam atau petilasan yang bertuliskan nama Bah Nambi. Untuk lebih lengkap apa yang kami dapat dari video kami, bisa dilihat setelah ini. Sebelum melanjutkan, jangan lupa untuk like, komen, share, dan juga subscribe agar channel kami tetap berkembang. Mari kita lihat video hasil penelusuran kami kali ini. Mengenai ide ekskavasi situs pandegong tidak terlepas dari keberadaan peninggalan yang dianggap kuno dan mempunyai histori yang perlu diungkap. Awalnya dari beberapa batu dan ditemukan situs yang ada, sehingga ini sebagai dorongan bagi tim BBCB dan Dikbud melakukan ekskavasi untuk melindungi jagar budaya. Di samping ditemukan situs yang dinamakan pandegong, nilai histori tempat yang berada di desa mengantuk tersebut juga terdapat punden yang dipercayai sebagai leluhur. Punden yang dianggap sebagai pembabat alas desa ini dianggap keramat oleh masyarakat sekitar. Selain pemetaan, penggalian juga sudah mulai dilakukan mulai hari Jumat hingga 10 hari ke depan. Begitu sejumlah petugas dan warga mulai menggali kundukan di sekitar area situs, yang tampak lapisan struktur bata kuno tertata secara rapi. Hanya saja hingga saat ini BBCB belum bisa memastikan bangunan apa dan pada era kapan situs ini ada. Eskavasi ini dilakukan setelah beberapa kali BBCB melakukan peninjauan di lokasi situs, di mana sebelumnya sekitar tahun 2017 silam sudah ada beberapa struktur yang ditemukan warga setempat. Beberapa kali tim BBCB melakukan peninjauan dan ada temuan yang kini disimpan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Pada tahun 2020, tim BBCB melakukan peninjauan ulang sehingga memuncullah rekomendasi bahwa situs ini harus diselamatkan sebab strukturnya sudah tampak. Menurut Fidi Susanto, dugaan sementara struktur ini merupakan bangunan suci. Namun hal ini masih perlu pendalaman lebih lanjut sampai eskavasi selesai. Sudah dilakukan Pak, yang berhasil ditemukan apa sampai saat ini Pak? Ini ekstavasi hari ketiga, tapi kita kan dari kemarin berarti sudah dua hari dan kita sudah menemukan struktur di sudut barat daya. Jadi selain itu kita juga menemukan beberapa motif hias di struktur jindingnya seperti palang Yunani atau beberapa hal yang menyebutnya salib portugis. Lalu ada juga kita sore hari itu kemarin kita menemukan sebuah fragment arca yang sekarang disimpan di rumah suruh piharanya untuk menjaga keamaran. Arca apa Pak yang ditemukan Pak? Kalau dari ikonografi yang kita lihat kemarin itu sosok pria. Kemudian dia mengenakan kalung dan di sebelah kanannya itu ada semacam trisula. Kemudian untuk makotanya dia menggunakan makota jahatah makota dia ditemukan di sisi selatan dinding yang menghadap ke barat. Menurut diskusi dengan narasumber kami, itu sosok arca nandisuara gitu ya. Biasanya arca itu menempati relung yang ada di kanan kiri pintu masuk, sebuah bangunan kuci. Difungsikan sebagai apa arca tersebut biasanya Pak? Biasanya difungsikan sebagai penjaga pintu itu, untuk penjaga pintu. Biasanya kalau nandisuara itu dia akan bersanding dengan mahakala. Terus untuk kegiatan penggalian Pak, ini sudah mencapai dasar atau belum? Karena kita melihat potensi denahnya, jadi kita tidak belum mengarah ke kedalaman strukturnya sampai lapis berapa hingga sampai fondasinya. Tapi nanti di beberapa hari ke depan mungkin kita tetap akan mencari sampai batas mana sih struktur itu berada. Berarti fokusnya sekarang tepian-tepiannya dulu Pak? Ya, betul. Interpretasi masa Pak? Untuk interpretasi masa kita belum berani menerka ya, karena belum ada data-data yang cukup kuat untuk mendukungnya itu. Kalau fungsi dari bangunan ini dilihat dari temuan yang ada Pak? Bangunan suci? Bangunan suci. Tempat ikan jahat itu ya? Untuk sifat keagamaannya Pak? Sifat keagamaannya, dimensi ukuran batas? Dimensi ukuran batasnya masih sejenderung umum, jadi 30, terus tebal 8, tebal yang 6, lebar 15. Ini adalah identik Majapahit ya, ukurannya? Oh, saya belum bisa mengatakan dari batasnya itu sebagai identik Majapahit atau apa-apa. Jangan lupa nak buat apa-apa. Jangan lupa nak buat apa-apa. Terima kasih dah. Terima kasih dah. Terima kasih dah. Terima kasih telah menonton!